Halo semuanya balik lagi sama gue Kriptono jadi di video kali ini Kriptono akan membahas ini ya rumus cuan deh dimana ini udah pernah Kriptono bahas di Youtube tentang rumus cuan dari coin ataupun token yang mau didelist nah ini ada daftar-daftarnya sini ada token ACK per BTC, BIM per BTC, BTC ST per BTC, BTC ST per GSDT, GTO per BTC, GTO terus banyak ya poinnya ini token-token yang ibaratnya mau didelist dari Binance cuman ini pairingnya antara BTC sama USDT tapi untuk BUSD-nya ataupun Binance USD-nya tidak didelist ya ataupun bisa dibilang masih bisa berjalan di exchange Binance nah ini yang menjadi suatu pertanyaan di sini Kriptono udah pernah kalian bahas ya di Youtube tentang rumus cuan kalau kalian bisa mampir ke Youtube aja rumus cuan coba di ini ya mana ya the list coba nah ini dia ya 4 koin yang mau didelist ini ya guys ya 4 koin yang mau didelist kalian bisa cek aja sini ada yang namanya koin yang mau didelist itu antara DNT, NBS, BTG, sama TCT waktu itu ya ini dia mau didelist dari Binance nah cuman dia tuh naik lewat pake pairing BUSD guys si apa antara 4 token ini yang udah Kriptono sebutin kalian bisa cek aja nah tuh BTG per BUSD nah kalian bisa cek kan nah untuk BUSD itu jadi dia masih bisa diperdagangkan dari exchange Binance nah kalian bisa aja ini yang masuk top genus rata-rata itu pairing yang pairing BUSD bukan pairing USDT nah makanya ini masih menjadi misteri kalau misalkan pairing USDT nya sama BTG ini dihapus tapi kenapa BUSD nya gak dihapus ini kan menjadi suatu pertanyaan nah sini kalian bisa cek aja kalian bisa baca-baca jadi kayak ada terselubung gak maksud terselubung itu apa kalau kalian mau lebih detailnya juga kalian bisa mampir aja ke video ini 4 koin ini yang mau digelis yang ibaratnya menjadi rumus cuan kita nih kalau misalkan benar-benar dia naik ya nah disini Kriptono ambil apa bukan kesimpulan ya maksudnya ambil history ataupun konsep jadi kalian bisa baca aja the list koin ataupun tokennya tanggalnya itu dia di tanggal 28 November ya nih tanggal 28 November berarti 3 hari lagi ini sekarang di tanggal 25 ya kan nah itu biasanya whilst H-2 sebelum didelist dinaikin lumayan kalau dilihat dari history yang didelist kemarin konsepnya H-2 sebelum didelist ingat ya ini gacha ini ibaratnya kayak gacha aja guys kalian beli kayak suatu apa gitu terus kalian gacha kalau misalkan beruntung benar-benar jackpot kalau misalkan gak beruntung ya kita gak tau pasti resiko itu ada di tangan kalian sendiri nah disini Kriptono cuman menargetkan eh mp menargetkan untuk membeli GTO sama apa lagi nih cuman dua doang ya GTO sama sama mana ya sama BIM ya GTO sama BIM yang pengen Kriptono beli nah kalau misalkan apa yang lainnya kagak kayak SRM udah gak beli karena kemarin-kemarin udah naik ya takutnya gak di boom apa sama bandar ataupun di sini Kriptono cuman menargetkan GTO sama BIM aja yang untuk dibeli ya nah berarti itu kan dia didelistnya itu di tanggal 28 berarti H-2 itu kemungkinan di tanggal 26 naik ya nah ini udah tanggal 25 kalau kalian mau masuk bisa sekarang kalau misalkan mau masuk besok juga bisa linknya pake duit nganggur guys sini Kriptono gak saranin untuk kalian beli sini cuman apa kayak mau sharing aja ke kalian untuk gimana sih bener gak nih room apa coin yang didelist bakal di boom kita gak apa kita gak tau pasti tapi yang jelas kalau diliat dari story-nya setiap coin yang mau didelist itu pasti akan di boom karena rata-rata retail itu cuek guys sama yang namanya coin yang mau didelist tapi wealth ataupun bandar menaikkan harga untuk bikin pomo retail kecil dan tiba-tiba menjadi sangkut seperti itu nah ini masih belum masuk ya untuk coin yang mau didelist kalau mas apa ya gainers karena masih ada wabi F50 beta KLC Krim REN dan masih ini ya masih belum terlalu apa ya ada nongol ya antara BIM GTO masih belum kemungkinan bisa besok kalau gak nanti malam kita gak ada yang terpasti antara besok sama tanggal 27 di jam pagi guys oke itu aja sih yang bisa kriptan terbahas dari pembahasan apa ya hari ini thank you untuk semuanya bye bye love you and endul